Suami tertutup soal keuangan, istri wajib melakukan ini. Jika suami Anda tertutup tentang keuangan dan Anda merasa perlu untuk mengatasi situasi ini, ada beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci dalam hubungan pernikahan, termasuk dalam hal keuangan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, ajukan pertanyaan dengan lembut. Mulailah dengan mengajukan pertanyaan dengan lembut. Hindari menyudutkan atau menyalahkan. Cobalah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi suami Anda untuk berbicara. Yang kedua, jelaskan pentingnya keterbukaan. Sampaikan dengan jelas mengapa Anda merasa penting untuk memiliki keterbukaan dalam hal keuangan. Bicarakan tentang bagaimana keterbukaan ini akan membantu membangun kepercayaan dan menghindari konflik di masa depan. Yang ketiga, berbicara tentang tujuan finansial bersama. Diskusikan tujuan finansial bersama sebagai pasangan. Bicarakan tentang impian jangka pendek dan panjang serta bagaimana mengelola keuangan secara bijaksana untuk mencapainya. Yang keempat, bicarakan tentang pembagian tanggung jawab. Sepakati bagaimana pembagian tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Ini mungkin mencakup pembagian pengeluaran rutin, tabungan, investasi, dan lain-lain. Jika butuh teman curhat, bisa hubungi saya. Siapa tahu dapat sedikit melegakan. Terima kasih telah menonton!